Terima kasih. Salam Bible for Kids, kita siapkan hati kita, alkitab kita, dan kita awali dengan doa pembuka dan salam. Silahkan adik Gabriel untuk mengawalinya. Ramo, Bapak Ibu, para sustar, dan teman-teman yang terkasih, salam damai, salam kasih Kristus. Salam Bible for Kids. Saat ini kita akan membaca Sabda Tuhan dari 1 Timotius bab 6 ayat 2b sampai 10. Sampai dengan 2 Timotius bab 4 ayat 19 sampai 22. Marilah kita awali pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur atas Sabda yang kau anugerahkan kepada kami. Sadarkanlah kami untuk selalu ingin membaca dan mendengarkan Sabdamu. Sabdamu, anugerahkanlah kepada kami rahmat ketukunan dan kerendahan hadi untuk membuka diri terhadap Sabdamu. Sehingga engkau sendirilah yang berbicara kepada kami. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat yakni perkataan Tuhan. Kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa penyakitnya. Ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, sidera, fitnah, curiga, percokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kelangan kebenaran dan mengira ibadah. Ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa ke luar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjeratuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nasu yang hampa dan mencelakakan yang menegelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan meniksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pesan penutup Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Pertandinglah dalam pertandingan iman yang besar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dibanggil dan telah engkau ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di dalam Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrari yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus. Kusurukan kepadamu, turutilah perintah ini dengan tidak bercetat dan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita, Yesus Kristus, menyatakan dirinya. Yaitu, saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala Raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Beginyalah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tertentu. Seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya, memberikan kepada kita segala sesuatu untuk disikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya, menganggap kebajikan, suka memberi, dan membagi. Dan dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Demotius, pelihara lah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya, dan dengan demikian, telah menyimpang dari iman. Kasih ke dunia, menyertai kamu. Salam, dari Paulus Rasul Kristus, Yesus, oleh kandang alam untuk memberitakan jansi tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang dikasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera. Dari Allah Bapak dan Kristus Yesus, Tuhan kita menyertai engkau. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang burni. Seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, Aku ingin melihat engkau kemarin supaya semula berkaklian ku. Bapak, aku teringat akan imanmu. Yang tulis ikhlas, yaitu iman yang pertama, hidup di dalam nenekmu. Luis dan di dalam ibumu. Aku nikah dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah diperingatkan engkau untuk mengobankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, Melainkan roh yang memanggitkan kekuatan, kasih dan keterabitan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia melayani ikutanlah mencerita bagi indirnya oleh kekuatan Allah. Dia lah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Lain kan berdasarkan maksud dan kasih karunianya. Diri-diri. Yang telah dikarunia kepada kita dalam Kristus. Yesus belum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Yeru. Selamat kita Yesus Kristus yang oleh Injil telah memakan hidup yang kita dapat binasa. Untuk Injil, inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah diperdayakannya. Kepada hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Sebab Contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pelihara lah harta yang indah yang telah diperdayakannya kepada kita oleh roh putus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling dari padaku. Termasuk Vigelius dan Hermogenus. Tuhan kiranya mengharuniakan roh rahmatnya kepada keluarga Onesil Borus yang telah berulang-ulang. Mengerti hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmatnya kepada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Ephesus. Engkau lebih mengetahui daripadaku. Sebab itu Hai anak-anakku Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah di Apa yang telah engkau Dengar Daripadaku Di depan banyak Saksi Percayakanlah Itu Kepada orang-orang yang Dapat Dapat Dipercaya Yang juga Cakap Mengajar orang lain Ikutlah Menderita Sebagai seorang prajurit yang Baik Dari Kristus Yesus Dari Kristus Yesus Seorang prajurit yang sedang Berjuang Tidak Memusingkan dirinya Dengan soal-soal Penghidupannya Supaya dengan Demikian Ia Berkenan Kepada komandannya Seorang Olahragawan Hanya Dapat memperoleh Mahkota Sebagai Juara Apabila Ia Bertanding Menurut Peraturan-peraturan Olahraga Seorang Petani Yang Yang Bekerja Keras Haruslah Yang Pertama Menikmati Hasil Usahanya Perhatikanlah Apa Yang Kukatakan Tuhan Akan Memberi Kepadamu Pengertian Dalam Segala Sesuatu Ingatlah Ini Yesus Yesus Kristus Yang Telah Bangkit Dari Antara Orang Mati Yang Telah Dilahirkan Dilahirkan Sebagai Keturunan Daud Itulah Yang Yang Ku beritakan Dalam Injilku Karena Demikian Injil Inilah Aku Menderita Malah Dibelenggu Seperti Orang Penjahat Tetapi Firman Alah Firman Alah Tidak Berbelenggu Karena Itu Aku Sabar Menanggung Semuanya Itu Bagi Orang Orang Pilihan Allah Supaya Mereka Juga Mendapat Keselamatan Dalam Kristus Yesus Dengan Kemuliaan Yang Kekal Benar Benarlah Perkataan Ini Jika Kita Mati Dengan Dia Walaupun Kita Pun Akan Hidup Dengan Dia Jika Jika Kita Bertekun Kita Pun Akan Ikut Memerintah Dengan Dia Jika Kita Menyangkal Dia Maupun Akan Dia Pun Akan Menyangkal Kita Jika Kita Setiap Jika Kita Tidak Setia Dia Tetap Setia Karena Dia Tidak Dapat Menyangkal Dirinya Nasihat Dalam Menghadapi Pengajar Yang Sesat Ingatkanlah Dan Pesankanlah Semuanya Itu Dengan Sungguh-sungguh Kepada Mereka Di hadapan Allah Agar Jangan Mereka Bersilat Kata Karena Hal Itu Sama Sekali Tidak Berguna Malah Mengacaukan Orang Yang Mendengarnya Usahakanlah Supaya Engkau Layak Di hadapan Allah Sebagai Seorang Pekerja Yang Tidak Usah Malu Yang Berterus Terang Memberitakan Perkataan Kebenaran Itu Tetapi Hindarilah Omongan Yang Kosong Dan Yang Tak Suci Yang Hanya Menambah Kefasikan Perkataan Mereka Menjalar Seperti Penyakit Tangker Di Antara Mereka Termasuk Himeneus Dan Filetus Yang Telah Menjimpang Dari Kebenaran Dengan Mengajarkan Bahwa Kebangkitan Kita Telah Berlangsung Dan Dengan Demikian Merusak Iman Sebagai Orang Tetapi Dasar Yang Diletakkan Allah Itu Teguh Dan Menterainya Ialah Tuhan Mengenal Siapa Kepunyaannya Dan Setiap Orang Yang Menyebut Nama Tuhan Hendaklah Meninggalkan Kejahatan Dalam Rumah Yang Besar Bukan Hanya Terdapat Berabot Dari Emas Dan Perak Melainkan Juga Dari Kayu Dan Tanah Yang Pertama Dipakai Untuk Maksud Yang Mulia Dan Yang Terakhir Untuk Maksud Yang Kurang Mulia Jika Seorang Menyucikan Dirinya Dari Hal-Hal Yang Jahat Ia Akan Menjadi Perabot Rumah Untuk Maksud Yang Mulia Ia Dikuduskan Dibandang Layak Untuk Dipakai Tuhannya Dan Disediakan Untuk Setiap Pekerjaan Yang Mulia Sebab Itu Jawilan Nafsu Orang Muda Kejarlah Keadilan Kesetiaan Kasih Dan Damai Bersama-sama Dengan Mereka Yang Berseru Kepada Tuhan Dengan Hati Yang Murni Hindarilah Soal-soal Yang Dicari-cari Yang Bodoh Dan Tidak Layak Engkau Tahu Bahwa Soal-soal Itu Menimbulkan Pertengkaran Sedangkan Seorang Hamba Tuhan Tidak Boleh Pertengkar Tetapi Harus Ramah Terhadap Semua Orang Ia Harus Cakep Mengajar Sabar Dan Dengan Lemah Lembut Dapat Menuntun Orang Yang Suka Melawan Sebab Mungkin Tuhan Memberikan Kesempatan Kepada Mereka Untuk Bertobat Dan Memimpin Mereka Sehingga Mereka Mengenal Kebenaran Dan Dengan Demikian Mereka Menjadi Sadar Kembali Karena Terlepas Dari Jerat Iblis Yang Telah Mengikat Mereka Pada Kehendaknya Keadaan Manusia Pada Akhir Zaman Ketahuilah Bahwa Pada Hari Hari Terakhir Akan Datang Masa Yang Sukar Manusia Akan Mencintai Dirinya Sendiri Dan Menjadi Hamba Uang Mereka Akan Membuah Dan Menyombongkan Diri Mereka Akan Menjadi Pemfitnah Mereka Mereka Akan Brontak Terhadap Orang Tua Dan Tidak Tau Terima Kasih Tidak Mempedulikan Agama Tidak Tau Mengasihi Tidak Mau Berdamai Suka Menjelekkan Orang Tidak Dapat Mengekang Diri Garang Tidak Suka Yang Baik Suka Menghianat Tidak Berpikir Panjang Berlagak Tahu Lebih Menuruti Hawa Nafsu Daripada Menuruti Allah Secara Airia Mereka Menjalankan Ibadah Mereka Tetapi Pada Hagekatnya Mereka Mengumum Kiri Kekuatannya Jauhilah Mereka Itu Sebab Di antara Mereka Terdapat Orang-orang Yang Menyeldup Ke rumah Orang lain Dan menjerat Perempuan-perempuan Nama Yang Sarat Dengan Dosa Dan Dipuasai Oleh Bagai-bagai Nafsu Yang Walaupun Selalu Ingin Diajar Namun Tidak Pernah Dapat Mengenal Kebenaran Sama Seperti Yanis Dan Yamres Menantang Musa Demikian Juga Mereka Menantang Kebenaran Akal Mereka Bobok Dan Iman Mereka Tidak Tahan Uji Tetapi Sudah Pasti Mereka Tidak Akan Lebih Maju Karena Seperti Dalam Hal Hal Yanis Dan Yamres Kebodohan Mereka Pun Akan Nyata Bagi Semua Orang Iman Bertumbu Dalam Penganiayaan Dan Dalam Pembacaan Kitab Suci Tetapi Engkau Telah Mengikuti Ajaranku Cara Hidupku Pendirianku Imanku Kesabaranku Kasihku Dan Ketekunanku Engkau Telah Ikut Menderita Penganiayaan Dan Sengsara Seperti Yang Telah Kudarita Di Antio Giat Dan Di Egonium Dan Di Listra Semua Penganiayaan Itu Kudarita Dan Tuhan Telah Melepaskan Aku Daripadanya Memang Setiap Orang Yang Mau Hidup Beribadah Dalam Kristus Yesus Akan Menderita Aniaya Sedangkan Orang Jahat Dan Penipu Akan Bertambat Jahat Mereka Menyesatkan Dan Ditesatkan Tetapi Hendaklah Engkau Tetap Berpegang Pada Kebenaran Yang telah Engkau Terima Dan Engkau Yakini Dengan Selalu Mengingat Orang Yang telah Mengajarkannya Kepadamu Ingatlah Juga Bahwa Dari Kecil Engkau Sudah Mengenal Kita Suci Yang Dapat Menghidmat Kepadamu Dan Menonton Engkau Kepada Kesempatan Oleh Himan Kepada Kristus Yesus Segala Tulisan Yang Diilhamkan Alam Memang Bermanfaat Untuk Mengajar Untuk Menyetakan Kesalahan Untuk Memperbaiki Kelakuan Dan untuk Mendidik Orang Dalam Kebenaran Dan demikian Tiap-tiap Manusia Kepunyaan Alat Diberlengkapi Untuk Setiap Perbuatan Baik Penuhilah Panggilan Pelayananmu Pelayananmu Di hadapan Alat Dan Kristus Yesus Yang Akan Menghakimi Orang Yang Hidup Dan Yang Mati Aku Aku Berpesan Dengan Sungguh-sungguh Kepada Kepadamu Demi Penyertaannya Dan demik Gerah Rajaannya Beritakanlah Firman Siap 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 Sedia Baik Atau Tidak Baik Waktunya Nyatakan Nyatakanlah Apa yang Apa yang Salah Tegurlah Dan Nasihatilah Dengan segala Kesabaran Dan Pengajaran Karena Akan datang Waktunya Orang Tidak dapat Lagi Menerima Ajaran Sehat Tetapi Mereka Akan Mengumpulkan Guru Guru Menurut Tendak Tendaknya Atau Tendaknya Untuk Memuaskan Keinginan Telinganya Mereka 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 Akan Memah Memalingkan Telinganya Dari Kebenaran Dan Membukanya Bagi Dong Dongeng Tetapi Kuasailah dirimu Kuasailah dirimu Dalam segala hal Sabarlah Sabarlah Menderita Melakukanlah Lakukanlah Lakukanlah Pekerjaan Pemberita Pemberita Injil Tunaikanlah Tugas Pelayananmu Mengenali Mengenai Diriku Darahku Sudah Mulai Menghancur Dicurahkan Sebagai Persembahan Dan saat Kematian 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 Sudah Dekat Aku telah Mengakhiri Pertandingan Yang baik Aku telah Mencapai Garis Akhir Dan aku telah Memelihara Iman Sekarang Telah Tersedia Bagiku Mahkota Kebenaran Yang Akan Dikaruniakan Dikaruniakan Oleh Tuhan Kepadaku Oleh Tuhan Hakim Yang Adil Pada Hari-harinya Tetapi Bukan Hanya Kepadaku Melainkan Juga 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 Semua Orang Kepada Semua Orang Yang Merindukan Kedatangannya Terakhir Terakhir Lukas 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 Tinggal Dengan Aku Jemputkan Markus Dan Bawalah Ia Kemari Karena Pelayannya Penting Bagiku Di Hukus Setelah Kukirim Ke Efesus Jika Engkau Kemari Bawa Juga Jubah Yang Kutinggalkan Di Teroas Di Rumah Karpus Dan Juga Kitab-kitabku Terutama Parkamen Itu Alexander Tukang Tambang Itu Telah Banyak Terbuat Kejahatan Terhadap Aku Tuhan Akan Sembalas Senya Menurut Perbuatannya Tidak Engkau Juga Waspada Terhadap Dia Karena Jangan Menentang Ajaran Kita Pada Waktu Pembelanku Yang Kutama Tidak Seorang Pun Yang Membantu Aku Semuanya Meninggalkan Aku Kiranya Hal itu Jangan Diterang Gunungkan Atas Mereka Tetapi Tuhan Telah Mendampingi Aku Dan Menguatkan Aku Supaya Dengan Perantakan Ku Benjir Diberi Dengan Sepenuhnya Dan Semua Orang Bukan Jauh Mendengarkannya Dengan Melitian Aku Lepas Dari Mereka Dan Tuhan Akan Melepaskan Aku Dari Setiap Usaha Yang Jahat Dia Dia Menempatkan Aku Sehingga Aku Masuk Kedalam Kerajaannya Di Surga Baginya lah Kemudian Selama Lamanya Amin Salam dan Dinos, dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu. Kasih karunianya menyertai kamu. Demikianlah abadah Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Namo, suster, bapak, ibu, dan teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Semoga kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Semoga hidup kita semakin diterangi oleh sabda, ala, dan iman kita semakin ditugukan. Sampai jumpa pada pertemuan besok. Dan marilah kita akhiri pertemuan kita dengan doa penutup dan berkat dari Roma. Dalam nama Bapak dan Buksa dan Rokutus, amin. Alah Bapak yang pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas sabda yang telah kau berikan kepada kami. Semoga sabdamu menjadi cahaya dalam hidup kami dan penuntun bagi langkah kami dalam mengikuti Yesus Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Buksa dan Rokutus, amin. Mungkin Roma masih belum tergabung, Kak Rudi. Bisa langsung ditutup. Baik, ada adik, kakak-kakak, Bapak, Mama, semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokutus, amin. Terima kasih, Kak Rudi. Terima kasih, sampai jumpa besok ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Sampai besok, adik Manuela. Adik Manuela. Bye. Bye. Adik Fefe. Terima kasih. Adik Manuela minta tolong baca WA kakak ya. Iya. Oke, terima kasih. Selamat tidur, Tiga, dua, satu. Terima kasih.